Perjuangan melawan roh jahat Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ephesus 6 ayat 12 Ayat dari Ephesus 6 ayat 12 menggambarkan bahwa perjuangan yang kita hadapin bukanlah semata-mata melawan manusia, tetapi juga melawan kekuatan-kekuatan. Gelap di dunia ini, manusia seringkali terjebak dalam pertempuran politik, kekuasaan, dan pemerintahan. Namun kita juga harus sadar bahwa ada kekuatan jahat di udara yang turut serta dalam mempengaruhi kehidupan manusia, perjuangan melawan pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia yang gelap ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus mempersiapkan diri dengan senjata kebenaran, keadilan, iman, kasin, dan salib. Hanya dengan mengenakan perlindungan dari Tuhan, kita dapat bertahan dan menjadi kuat dalam menghadapi segala macam godaan dan serangan kekuatan gelap. Bagi umat beriman, ayat ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tuhan senantiasa bersama kita memberikan kekuatan dan perlindungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan mempersiapkan diri dalam menghadapi segala bentuk peperangan rohani, dalam menghadapi perjuangan melawan roh-roh jahat di udara. Marilah kita berdiri teguh dalam iman dan mempersiapkan diri dengan senjata yang Tuhan berikan agar kita dapat mengatasi segala godaan dan tipu daya yang datang dari kegelapan.